PENJAGA MERCUSUAR PENJAGA MERCUSUAR Atas penemuan jasad itu, nelayan melapor ke Basarnas hingga tim gebungan yang terdiri dari SAR dan Satpolairut Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Dari penuturan Mandor Mercusuar, tadi kami minta keterangan bahwa korban pada jam 7 malam, hari Rabu jam 7 malam pergi menjaring ikan menggunakan jongkong tadi. Jadi ketika sudah jam 9 malam, Pak Mandornya tidak menemukan korban ini. Dan tadi pagi menemukan jongkong tersebut, kadang kosong pada pukul 7.30. Setelah dievakuasi, jasad itu korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib untuk diotopsi. Hingga kini, belum diketahui penyebab dari tewasnya korban. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.